selamat menikmati channel oke guys langsung aja kita mulai ke tutorialnya nah untuk caranya pertama-tama kalian bisa langsung aja masuk ke aplikasi capcard abis itu kalian klik proyek baru nah disini kalian bisa siapin 2 buah foto kalian disini aku menggunakan fotonya kak adinda falda langsung aja disini kita bisa masukkan 1 buah foto dulu kalau udah kalian bisa klik tambah nah disini untuk langkah selanjutnya kalian geser aja menu yang ada di bagian bawah pilih format dan pilih yang 9 banding 16 lalu disini kalian bisa zoom atau perbesar fotonya sampai menutupi background hitam di belakang kalau udah kalian bisa klik animasi pilih yang masuk dan pilih animasinya itu yang goyang secara vertikal kalau udah kalian fullin durasinya lalu kalian klik checklist dan kalian bisa ekspor videonya nah kalau udah untuk langkah selanjutnya kalian bisa klik icon panah yang ada di pojok kiri atas kemudian kalian bisa klik fotonya lalu kalian geser menu yang ada di bagian bawah pilih yang ganti dan masukkan foto kedua kalian lalu disini kalian bisa zoom atau perbesar fotonya sampai menghilangkan garis hitam di belakang kalau kalian rasa udah kalian bisa langsung aja ekspor lagi videonya ya guys oke guys jadi kalau udah selesai ekspor kalian bisa langsung aja klik selesai kemudian disini kalian bisa klik proyek baru nah untuk langkah selanjutnya kalian bisa masukkan dua video yang barusan kalian ekspor tadi yang ada animasinya kalau udah kalian bisa aja klik tambah kemudian disini untuk langkah selanjutnya kalian bisa atur untuk durasi di setiap videonya disini untuk video pertama kalian atur dari sebelah kiri jadi 2.2s kemudian dari sebelah kanan jadi 1.0s nah untuk video kedua juga sama dari sebelah kiri jadi 2.2s kemudian dari sebelah kanan jadi 1.0s nah kalau udah untuk langkah selanjutnya di video kedua ini kalian bisa salin sebanyak 3 kali 1 2 3 nah kalau udah untuk langkah selanjutnya kalian bisa kembali ke bagian foto pertama nah disini untuk foto pertama ini kita atur durasinya dari sebelah kanan di 0.7s lalu untuk foto yang kedua ini kalian bisa atur durasinya jadi 0.3s nah disini kalian bisa cubit keluar dengan 2 jari kalian supaya fotonya itu memanjang lalu untuk foto ketiga ini kalian atur jadi 0.6s untuk foto keempat kalian atur jadi 0.2s lalu untuk foto terakhir ini kalian atur jadi 0.6s nah kalau kalian udah selesai mengatur durasinya kalian bisa ke bagian foto ketiga ini lalu kalian bisa klik fotonya dan kalian geser aja menu yang ada di bagian bawah pilih yang edit dan pilih yang cermin lalu untuk foto kelima juga kalian kasih efek cermin juga ya guys kalau udah untuk langkah selanjutnya disini kalian bisa kembali ke bagian awal foto lalu untuk langkah selanjutnya kalian bisa klik overlay tambahkan overlay pilih yang stock video dan pilih yang putih polos ini ya guys kalau udah kalian bisa klik aja tambah lalu disini kalian bisa zoom overlaynya sampai menutupi bagian foto di belakang kalau udah disini kalian kecilkan durasi overlaynya jadi 0.2s kemudian kalian bisa klik gabungkan pilih yang overlay lalu kalian klik checklist pilih animasi pilih yang keluar dan pilih yang pudar keluar atau animasi yang ada di nomor 3 kalau udah kalian bisa aja klik checklist lalu disini kalian salin overlaynya dan kalian letakkan di setiap bagian awal foto ya guys nah disini nah kalau udah kalian bisa kembali ke bagian foto nomor 2 lalu kalian bisa klik tambahkan overlay lalu kalian bisa klik mentahan garis buat kalian yang mau nanti aku bakal taruh link download video mentahan dan juga musiknya di description box video aku kurang lebih yang seperti ini ya guys kalau udah kalian bisa klik aja tambah kemudian disini kalian zoom nah disini untuk langkah selanjutnya kalian bisa klik gabungkan pilih yang pergelap dan kalian bisa klik checklist kemudian untuk langkah selanjutnya kalian bisa miringkan gambar maksudnya mentahannya ini miringkan miringkan gini nah kurang lebih seperti ini ya guys lalu kalian tepatkan berada di bagian atas ini entah dulu aku bakal miringin dulu nah kurang lebih itu seperti ini terus kalian letakkan di bagian atas ini lalu kalian bisa klik keyframe tepatkan garisnya disini lalu kalian klik keyframe nah kemudian kalian geser ke bagian akhir nah disini untuk durasinya kalian pasin aja dengan foto terakhir disini ya guys nah tepatin garis putihnya ini berada disini ya guys lalu kalian bisa tarik garis yang ada di foto ini ke bawah disini lalu kalian udah kasih keyframe sendiri ya dia kemudian kurang lebih itu hasilnya kurang lebih seperti ini tuh kayak gitu kalau udah untuk langkah selanjutnya disini kalian bisa langsung aja save atau simpan videonya lalu kalian klik aja export nah kemudian kalian bisa klik aja selesai abis itu kalian klik lagi proyek baru lalu disini kalian bisa masukkan video mentahan kurang lebih yang seperti ini video mentahannya nanti aku bakal taruh link downloadnya di description box video aku kemudian kalian juga bisa masukkan video yang barusan kalian export tadi lalu kalian bisa klik aja tambah nah disini untuk langkah selanjutnya kalian bisa tambahkan musik caranya kalian klik tambahkan audio pilih di extract dan masukkan video yang ada musiknya lalu kalian klik import suara saja nah disini kalian tepatin garisnya ke bagian video yang ada fotonya ini lalu kalian salin sebanyak 2 kali 3 kali guys lalu disini kalian bisa kecilkan durasinya nah segini kalau udah kurang lebih hasilnya itu seperti ini guys nah kurang lebih seperti itu ya guys nah disini kalau kita rasa udah kalian bisa langsung aja simpan disini tadi videonya agak nge-lag sedikit karena emang cap kataku itu agak lemot gitu ya kalau udah kalian bisa langsung aja simpan klik icon yang ada di pojok kanan atas lalu kalian bisa klik export nah kurang lebih tadi itu caranya ya guys buat kalian selamat mencoba nah terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk klik like komen dan juga subscribe channel youtube aku ini supaya channel ini semakin berkembang dan maju dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton and see you on next my video bye bye